Intro Oke hari ini kita ketatangan tamu BMW F36318 Intro 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 Untuk BMW ini rencananya akan pasang Muffer Only untuk BMW ini juga sebelumnya untuk nopotnya ada beberapa yang sudah dilipas juga di bagian resonatornya jadi sudah lost all tanpa resonator untuk leader nya masih pakai awal dibawaan dan belakang piping only kemudian untuk rencananya akan pasang Muffer Pro Twin terbaru karena Pro Twin ini memang cocok buat mobil mobil klasik seperti BMW mungkin mobil lain seperti Eterna atau Accord atau Camry juga cocok banget untuk Muffer Pro Twin ini karakternya soft bass tapi setelah terpasang di BMW ini suaranya lumayan keras karena yang pertama tanpa resonator kalau ingin ganti Pro Twin, kalau ingin suaranya soft bass itu ganti resonator juga resonator nya juga seresonator yang dek exhaust biar nanti menyesuaikan dengan spek Muffer nya kemudian untuk pemasangan Muffer nya disini potong pipa yang hori ya yang sudah ada ya dipotong kemudian dilas kemudian ada beberapa cm tadi kita tambahkan pipa ya untuk menyambung ke Muffer Pro Twin dan untuk settingan dari Muffer Pro Twin ini yang terpasang di BMW juga agak susah ya karena memang untuk pemper original nya itu sudah di custom dengan model yang kayak gitu ya kayak sembalap gitu ya jadi harus bener-bener menyesuaikan dari bentuk pemper nya ya jadi harus bener-bener kotak nggak nyenggol atas, nggak nyenggol bawang, nggak nyenggol anan kiri gitu ya selamat menikmati 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 Sari kata Nah, jadi seperti itu karakter suaranya lumayan keras ya, keras banget, meskipun karakter utamanya adalah soft bass, tapi karena memang di BMW jadi suaranya klub tambah, gahar gitu ya. Mungkin next dari owner nya nanti kita racunin surga tanpa resonator ya, tanpa resonator biar nanti suaranya enggak terlalu keras gitu, enggak terlalu benggelegar gitu ya, wadah didau, oke. Nah, habis ini kita test drive nanti seperti apa sih karakternya, tanpa resonator pakai marker Pro Twin. Nah, nanti buat teman-teman BMW dimanapun kalian berbicara, mau BMW E36 atau M46 ya, 318i ya, yang 1800cc kalau kepingin ganti Pro Twin juga, nanti juga bisa via online, pesan via online, atau mungkin via kalau mau datang langsung juga boleh ya, biar nanti disesuaikan dengan keinginan gitu, mau agak keluar atau mau gimana ya, nanti bisa disesuaikan di bengkel gitu ya. Kalau teman-teman enggak bisa datang sungka purban hingga nanti teman-teman bisa order via online ya, via online, via Tokopedia, atau via Shopee ya. Nanti saya belum membeli wajib konsultasi terlebih dahulu biar nanti kita sesuaikan spek mobilnya ya, karena untuk BMW itu kan banyak jenisnya ya, ada yang 318i, ada yang 320, ada 323, ada... ya pokoknya banyak banget ya. Jadi nanti teman-teman itu yang pertama adalah wajib konsultasi terlebih dahulu ya, biar nanti enggak salah kaprah gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channelnya NdGXOS, jangan lupa juga like video ini, jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye. Sub indo by broth3rmax